Sintayong respon laga kontra Argentina. Kudian kualifikasi Piala Asia U23 untungkan Timnas U23. Bersamaan Timnas Indonesia dengan Argentina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Terhindar dari grup neraka, Timnas U23 diklaim mudah lolos. Konfederasi Siapak Bola Asia atau AFG telah menggelar pengundian atau drawing grup kualifikasi Piala Asia U23-2024. Pengundian grup tersebut dihelak di markas AFG di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelumnya, AFG juga telah menunjuk 11 negara tuan rumah bapak kualifikasi Piala Asia U23-2024, salah satunya adalah Indonesia. Hasil drawing itu sendiri menempatkan Timnas U23 Indonesia di grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Apabila melihat peta persaingan di grup K, skuad Garuda Muda memiliki peluang yang cukup besar untuk menuju ke Katan. Di atas kertas, Indonesia lebih diunggulkan dibanding dengan Taiwan. Sementara tim yang kemungkinan bisa menjadi batu sadungan bagi Indonesia adalah Turkmenistan. Pasalnya, negara Asia Tengah itu adalah perempat finalis, edisi terakhir yang menjadi kali pertama mereka lolos. Hal tersebut yang pada akhirnya membuat Turkmenistan menghuni pot pertama di pengundian grup kali ini. Apabila mampu mengalahkan Taiwan dan setidaknya menahan imbang Turkmenistan, Indonesia kemungkinan akan lolos. Apalagi Indonesia masih memiliki peluang lolos dari jalur runner-up terbaik apabila gagal menjadi juara grup. Bahkan media Malaysia Makan Bola telah menyebut bahwa nasib baik benar-benar menawangi Timnas Indonesia U23 dalam drawing kualifikasi Piala Asia U23-2024. Bapak kualifikasi itu sendiri akan berlangsung pada tanggal 4 hingga 12 September mendatang. Sementara putaran final Piala Asia U23-2024 akan berlangsung di Katan. Yang akan dilangsungkan pada tanggal 15 April hingga 4 Mei 2024. Pasukan Indra Shafri yang baru menyaput medali emas pada SEA Games 2023 juga berpotensi untuk mendulang sejarah dengan lolos ke ajang dua tahunan tersebut untuk pertama kalinya. Bersamaan Timnas Indonesia dengan Argentina Pertama, spesialis runner-up Baik Timnas Indonesia dan Argentina sama-sama punya kemiripan secara prestasi dalam beberapa dekade terakhir, yakni kerap menjadi runner-up. Timnas Indonesia kerap menjadi runner-up di ajang-ajang yang diikuti, terutama di level Asia Tenggara seperti Piala AFF dan SEA Games. Kondisi ini persis dengan Argentina yang kerap menjadi runner-up di wilayahnya sendiri dalam 20 tahun terakhir, yakni Copa Amerika dan bahkan juga pernah menjadi runner-up Piala Dunia 1930, 1990, dan 2014. Ketiga, baru pecah telur Timnas Indonesia dan Argentina punya persamaan lain perihal prestasi, di mana kedua tim sama-sama baru pecah telur alias meraih gelar juara. Timnas Indonesia akhirnya bisa pecah telur dan menuai prestasi pada SEA Games 2023 lalu, setelah berpuasa selama 32 tahun lamanya. Sedangkan Argentina juga baru saja pecah telur dengan menjuarai Copa Amerika 2021. Setelah puasa 28 tahun dan menjuarai Piala Dunia 2022, usai puasa selama 36 tahun. Ketiga, memiliki supporter fanatik Secara kultur sepak bola, Timnas Indonesia dan Argentina punya pendukung fanatik yang selalu hadir saat kedua tim itu bertanding di dalam maupun luar negeri. Fanatisme ini sendiri lahir karena baik Indonesia dan Argentina, menjadikan sepak bola olahraga nomor satu di negaranya masing-masing. Hal ini bisa terlihat saat kedua tim merangkuh gelar juara, di mana ribuan bahkan jutaan penduduk negaranya merayakan gelar yang diraih masing-masing negara itu. Dapat lawan berkualitas Sintayong, peri respon mengejutkan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akhirnya buka suara terkait laga FIFA Midstay yang akan dijalani squad Garuda pada Juni mendatang. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Palestina lebih dulu di Stadion Kelorabung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Yang akan dilangsungkan pada 14 Juni 2023 mendatang. Kemudian, pasukan Sintayong juga akan bertolak ke Jakarta lima hari kemudian untuk berhadapan dengan juara Piala Dunia 2022 Argentina di Stadion Utama Kelorabung Karno, Jakarta. Yang akan dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2023. Dua laga tersebut tentu penting untuk mengasah kualitas dan mengatrol poin Timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Sintayong sendiri mengaku senang usai mengetahui dua lawan Timnas Indonesia adalah tim yang sangat berkualitas. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai, Palestina dan Argentina bisa menguji kekuatan Timnas Indonesia menjelang tampil di kompetisi lainnya. Saya senang, Timnas mendapat dua lawan sepadan dalam FIFA Midstay. Ini penting untuk menguji kekuatan Indonesia. Palestina tim kuat, apalagi Argentina, juara dunia dan banyak pemain bintang di squad itu. Ucap Sintayong dilansir dari laman resmi PSSI. Di lain sisi, Sintayong juga memuji upaya PSSI yang berhasil mendatangkan Timnas Argentina. Pelatih berusia 52 tahun tersebut secara khusus berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Eric Thohir. Sementara, Eric Thohir sendiri menegaskan tidak memberikan target muluk kepada Sintayong saat menghadapi Lionel Messi dan kawan-kawan. Eric Thohir menyatakan pertandingan melawan Argentina ini merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas sepak bola di Indonesia, terutama dalam tim nasional. Para penggawa Garuda diharapkan mampu belajar banyak, lantaran pemain yang dihadapi adalah pemain kelas dunia. Eric Thohir juga mengungkapkan apresiasinya terhadap Argentina yang turut hadir dan membantu perkembangan sepak bola di Indonesia. Ekspresiden Inter tersebut menyatakan bahwa pertandingan uji coba ini memiliki nilai sejarah yang penting. Terima kasih telah menonton!